Pemerintah Cina mengkonfirmasi bahwa puing-puing roket Long March 5B jatuh di Laut Filipina pada minggu 31 Juli 2022. Di hari yang sama, potongan besi diduga pendorong roket ditemukan jatuh di perkebunan sawit warga di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Badan Atariksa Berawak Cina mengatakan sebagian besar tahap akhir roket Long March 5B terbakar setelah memasuki atmosfer pada pukul 12.55 waktu setempat. Badan tersebut mengatakan sebelumnya booster akan dibiarkan jatuh tanpa arah, namun mereka mengklaim sebagian besar roket Long March 5B tergerus dan hancur saat masuk kembali ke bumi. Pemerintah Cina kemudian mengumumkan bahwa roket itu telah jatuh di Laut Sulu, sekira 57 km dari lepas pantai timur Pulau Palawan Filipina. Sementara itu, Badan Atariksa Malaysia mengatakan bahwa mereka mendeteksi puing-puing roket Cina tersebut terbakar saat masuk kembali ke bumi. Mereka juga melihat puing itu lalu jatuh di Laut Sulu yang berlokasi di timur laut Pulau Kalimantan, Indonesia. Sebuah potongan besi diduga, pendorong roket milik Cina itu kemudian ditemukan di Kebun Kelapa Sawit Warga, Desa Pengadang, Kejamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Babin Kamtip Nas, Desa Pengadang, Ripka Mangun menyatakan saat ini area lokasi sudah diberi garis polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang menjelaskan, puing itu berukuran sekira 2 meter. Sementara itu, Kepala Desa Pengadang Leopeto Junaidi mengatakan dugaan sementara benda itu jatuh dari angkasa pada minggu 31 Juli malam atau Senin 1 Agustus pagi. Sebagai informasi, Stasiun Luar Angkasa Tianggung adalah salah satu proyek mewah ambisius Beijing yang telah mendaratkan robot penjelajah di Mars dan Bulan. NASA sebelumnya telah mengkritik karena tidak memberitahu rincian roket Cina yang akan jatuh tidak terkendali sebagai tindakan tak bertanggung jawab karena berpotensi bahaya. Peristiwa roket Cina jatuh ke bumi juga pernah terjadi pada tahun 2020 lalu, di mana puing-puingnya mendarat di desa Pantai Gading. Peristiwa itu menyebabkan kerusakan bangunan meski tidak ada korban luka atau tewas. Terima kasih telah menonton!